Ketipan doba rezeki Kospin Jasa Solo menjadi program yang ditunggu-tunggu anggotanya. Kali ini hadiah yang utamanya berupa dua mobil Toyota Agya. Ada juga doorpress, sepeda motor, serta barang elektronik lainnya. Sebagai kooperasi terbesar di Indonesia, komitmen untuk menjaga kepercayaan anggota terus ditingkatkan. Salah satunya dengan inovasi mobile jasa. Kegiatan pembagian hadiah ketipan doba rezeki berlangsung meriah di kantor Kospin Jasa Solo pada hari Rabu. Dengan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari pemencahkan suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, wajib bermasker, dan penempatan tempat duduk yang dibuat berjarak. Hadiah utama diserahkan langsung pada penerima yang sebelumnya telah dilakukan permudian. Pimpinan cabang kantor Kospin Jasa Solo A. Nurman mengatakan memiliki banyak program unggulan. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, keuangan Kospin Jasa justru stabil. Bahkan sering membagikan hadiah tiap 4 bulan sekali melalui program ketipan doba rezeki. Cukup dengan uang 100 ribu rupiah, anggota bisa dibuatkan ATM. Di mana penarikan uang bisa dilakukan di seluruh mesin ATM. Selain itu, Kospin Jasa menjadi kooperasi yang ditunjuk langsung pemerintah dalam penyaluran dana kredit usaha rakyat. Pemerintah melihat modal Kospin Jasa cukup kuat. Dan Alhamdulillah pada hari ini juga ada pembagian undian. Undian ketipan doba rezeki yang mana Alhamdulillah di kota Solo ini menempatkan hadiah. Dua mobil Toyota Agya. Di samping ada sepeta motor, ada TV, dan ada elektronik yang lainnya. Di kesempatan ini pertama kali kita mengucapkan sangat berterima kasih kepada Kospin Jasa yang di mana selama ini telah mendampingi kami dalam hal keuangan. Saya menjadi anggota Kospin Jasa mulai tahun 1987 sampai sekarang. Di hari ini saya dapat hadiah ketipan rezeki nomor satu, dapat mobil Agya. Tahun ini saya mendapat hadiah Agya. Tentunya saya sangat senang sekali. Kita mengajak teman-teman untuk menabung di jasa karena program-programnya sangat menyenangkan. Terima kasih telah menonton!